Halo guys, di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian pengalaman gue seminggu setelah pake hape ini, Pocophone F1. Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi yang pertama itu ini udah pake MIUI 10, jadi udah aku update ke MIUI 10 Beta. Jadi ini tampilannya beda, kayak si notification bar itu juga beda. Oke, terus juga yang gue suka dari hape ini tuh walaupun dia build qualitynya plastik, tapi ini tuh robust banget. Jadi bener-bener solid, dia itu kerasa di tangan tuh emang kerasa solid, walaupun emang feelingnya itu gak seenak metal, tapi dia itu udah kerasa solid dan enak dipegang. Terus juga yang gue suka kalo misalnya gue main game lama kayak PUBG, dia itu kan punya fitur liquid cooling, jadi emang gak terlalu panas walaupun gue biasanya main game PUBG sekitar 1-2 jaman. Dia itu gak panas, dia itu cuma kerasa panas di daerah sini, itu juga gak panas banget, cuma kayak sedikit anget lah. Ya, kira-kira sekitar 39-40 derajat paling maksimal. Jadi walaupun gue main game berjam-jam itu juga, dia itu performansnya gak turun atau gak thermal throttling. Mungkin karena si fitur liquid coolingnya itu yang emang ngebuat hape ini jadi lebih cool, terus jadi gak thermal throttling. Oke, jadi yang pertama itu baterainya. Untuk baterainya itu bagus, karena dia itu punya 4000 mAh baterai. Terus gue bisa pake 1 hari setengah, dari 1 hari setengah, dari biasanya gue pake tuh ngecas full dari maghrib. Jadi beda sih emang gak kayak orang lain. Jadi kalo gue tuh ngecas full dari maghrib, terus dipake sampe malam jam 11an, terus gak dicas, cuma ditaruh di sebelah tempat tidur. Terus besoknya dipake sampe jam 6 lagi. Nah itu tuh bisa kuat, terus pas sampe jam 6 maghrib besoknya lagi itu bisa sampe sekitar sisa 25%. Jadi ya, untuk baterainya ini lumayan bagus, terus juga kalo misalnya ngecas itu ini enaknya, udah ada quick charge. Jadi untuk ngecas dari sekitar 15% ke 100% itu cuma butuh sekitar 1 jam 45 menitan. Jadi ya, nice. Cuma emang kalo gue sering pake ke outdoor, ini si screennya emang gak terlalu bright banget. Ini emang full brightness tuh kayak gini. Kalo di dalam ruangan emang keliatannya kayak terang, tapi kalo misalnya di luar itu masih usable, cuma gak seterang HP lainnya. Oke, jadi hal lainnya aku suka dari ini tuh, ini Face ID-nya itu walaupun di keadaan gelap, kayak misalnya malem-malem kan dimatikan lampunya tuh kalo mau tidur. Ini tuh masih bisa kerja, terus masih bisa kerja lumayan cepet juga. Jadi ya ini untuk Face ID-nya ini menurut dia udah bagus, soalnya ada infrared juga kali ya. Jadi kalo malem itu dia masih bisa respon dengan baik. Nah gue yang ngarepnya itu kalo misalnya di update ke MIUI 10 itu, si bug-bug yang ada di Pocophone F1 itu hilang semua kan? Tapi gak juga. Emang sih, si bug-nya itu gak seburuk pas di MIUI 9. Tapi disini tuh masih ada kayak misal yang si keyboard lag itu, misal sekarang kita mengetik. Kayak misal di tengah itu kan lebih responsif daripada di kanan kirinya. Dan nge-click secepat mungkin juga ini tetep kayak sedikit delay, key-nya juga sama. Tapi kalo di tengah itu bisa cepet banget. Jadi ya untuk keyboard delay masih ada, tapi emang gak seburuk yang waktu MIUI 9. Terus juga multi-touch juga masih ada. Jadi kalo misal gue main game rhythm, kayak tap-tap revenge, atau situs, atau misal banduri. Kalo misal ada node yang dua tangannya harus nge-swipe up, itu kadang-kadang suka gak keregister dua-duanya, atau gak cuma keregister salah satu tangannya. Jadi ya masih lumayan ada problem juga kalo masalah multi-touch sama input lag. Masalahnya much better daripada MIUI 9, tapi masalahnya masih present. Nah terus fitur yang sering gue gunain juga kalo misal pake hape ini tuh, fitur kalo double tap power button, dia nge-launch kamera. Itu bener-bener handy, jadi kalo misal kita double tap, dia langsung nge-launch kamera. Terus juga ngomongin kamera, untuk kamera ini, kameranya lumayan bagus. Emang gak sebagus hape-hape lain yang hari ini di atas, obviously. Tapi ini untuk ngambil gambar, ini udah lumayan cepet. Bisa kita lihat, kita mau ambil. Ya itu, ya lumayan cepet. Cuma sayangnya itu kalo misal di video recording, belum support 60fps, 1080p recording. Karena hape lain di bawah ini juga udah support ya. Jadi ya mudah-mudahan Xiaomi bisa nge-update biar ini bisa support 60fps, 1080p recording. Karena gue tau chip ini juga nge-support sampe 4K 60fps pun, dia bisa support. Jadi ya at least, give us 1080p 60fps recording. Oke jadi untuk sampel-sampel fotonya, ini dia. Oke jadi ini sampel video recording-nya. Bisa kita lihat gimana suara mic-nya bagus atau enggak, komen di bawah. Oke jadi ini cuma sekitar ruangan aja sih, tapi bisa kita lihat fokusnya zoom. Oke terus coba kita jalan lumayan cepet, bakal ada goyang enggak. Terus juga kita lihat. Ya jadi gini recording-nya. Oke terus jadi ini recording dari kamera depan. Jadi untuk kamera depan itu enggak punya EIS, kalo gak salah punya atau enggak ya. Apalagi gue. Jadi ya mungkin dia punya sih kayaknya. Soalnya ini lumayan gak terlalu buruk juga lumayan stabil. Walaupun sedikit ada jitter kali ya, tapi dia lumayan bagus. Serang-sangnya juga ini lumayan wide. Jadi ya lumayan bagus lah ini gue udah dari jauh ini. Dia bisa ngeliat semua. Jadi untuk si kamera depannya ini serang-sangnya lumayan wide which is nice. Terus juga satu fitur lagi yang gue suka dari handphone ini. Ini tuh dia tuh udah pake Bluetooth 5 kan. Terus kalo misal di-pay ke mobil. Ini tuh suaranya enak banget. Malahan menurut gue ini tuh ini suaranya lebih enak daripada headphone 3.5mm jack yang ada di atas ini. Soalnya menurut gue kalo si 3.5mm ini tuh suaranya rada kurang enak. Jadi dia tuh gak bisa nge-drive headphone yang besar. Jadi kalo misal lu ngedengerin kayak M50X tadi. Atau misal kayak ini nih headphone-nya punya Xiaomi. Yang high-res audio ini. Xiaomi Mi Headphones Comfort. Nah dia itu sedikit struggle nge-drive-nya terus harus pake volume yang tinggi. Dan suaranya juga emang gak terlalu bagus. Cuma kayak biasa aja gitu. Gak bagus tapi gak jelek sih. Jadi kayak rata-rata aja. Gak ada spesialnya. Tapi si Bluetooth 5-nya itu ini spesial. Yang gue suka banget itu kalo misal switch song. Atau gak kayak volume up and down itu. Kalo pas di mobil itu tuh cepet banget hampir instan. Terus juga sound quality-nya juga ini baik. Dia bass-nya ada, mid-nya ada, treble-nya ada. Kalo pake Bluetooth 5 itu di mobil. Jadi ya. Itu fitur yang gue suka. Ini Bluetooth 5-nya itu emang cepet sih ya. Emang Bluetooth 5 itu emang terkenal cepet. Jadi ya. Nice. Oke jadi overall pengalaman gue pake LPN itu ini gue suka banget. Soalnya itu baterainya itu awet banget. Jadi 4000 mAh itu terus di-pair sama Snapdragon 850 yang efisien. Itu ini mantep banget. Terus juga yang gue suka itu UI-nya. Jadi MIUI-nya itu emang keliatan lebih sleek, lebih minimalis. Terus keliatan lebih cepet daripada MIUI sebelumnya. Walaupun emang masih banyak bug. Terus ini juga masih beta. Tapi emang ini lebih noticeable. Lebih enak daripada MIUI 9. Oke jadi untuk skor pengalaman day-to-day performance-nya gue kasih 8 per 10. Atau 8 out of 10. Oke guys jadi segitu aja videonya. Like kalo misalnya kalian suka video ini. Subscribe untuk membuat channel ini grow. Terus juga komen kalo misalnya kalian ada pertanyaan tentang handphone ini. Oke guys jadi segitu aja. Thanks for watching. We'll see you in the another video. Sub indo by broth3rmax